Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik kita kali ini adalah Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia Salah satunya adalah untuk membersihkan udara Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar Berikut adalah salah satu contohnya Beluntas Beluntas adalah tumbuhan semak Tumbuhan ini bercabang banyak, berusup halus dan berburu banyak Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu Tingginya bisa mencapai 3 meter Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut Beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia Yuk simak teks berikut Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan Yang pertama, bahan makanan Dua, bahan sandang Tiga, bahan bangunan Empat, bahan obat Lima, bahan baku industri Enam, bahan pewarna alami Dan tujuh, menjaga kualitas air Nah, ternyata Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan Sebaiknya kita melestarikan apa yang ada di sekitar kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih